terkait dengan larangan potong kuku dan juga mencukur rambut yang melekat di seluruh tubuh yang telah kita ulas di pertemuan lalu itu mengikat pada sahibul kurban yang berkurban siapa yang berkurban itu yang diniatkan untuk kurbannya karena dalam hadith jelas terkait dengan masalah amal ini diikat dengan niat Al-Bukhari nomor hadith yang pertama dari Abu Hafiz Umar ibn Khattaw r.a Al-Nabi S.A.W Al-Nabi S.A.W Ya sungguh setiap perbuatan kita itu diikat ketergantungannya berdasarkan niatnya maka saat Anda misalnya mengorbankan satu hewan tertentu entah itu kambing misalnya atau ikut ke sapi atau kerbo atau sejenisnya dari hewan ternak maka niatnya diniatkan untuk siapa ya misalnya Anda niatkan untuk pribadi misalnya kan untuk sifulan misalnya kan untuk Bapak Muhammad misalnya kan maka yang tidak memotong kuku dan juga tidak mencukur rambut Pak Muhammad tadi sampai hewan kurban ini sembelih ingat ya bukan sampai idul alha jadi kalau idul alha misalnya tahun ini jatuh pada hari Jumat ya di wilayah Indonesia dan karena waktu yang sangat mepet hewan disembelih di hari Sabtu maka kuku kalau ingin dipotong atau juga rambut nunggu sampai hewannya disembelih di hari Sabtunya ya jadi bukan hari Jumatnya jadi kalau hari Jumat belum disembelih maka belum dipotong Sabtunya dipotong terima kasih Terima kasih.